Selamat datang di Beda Vlog Konten ini berisi tentang vlog editing yang nantinya akan membahas berbagai pengalaman editing dari video yang pernah saya upload Oh iya sedikit berbagi sudut pandang kepada teman-teman sekalian Sebenarnya apapun aplikasi yang kita gunakan entah menggunakan PC ataupun handphone, setiap aplikasi pasti memiliki fitur dasar yang sama Layering, Cutting, Masking Keyframing atau berbagai fitur dasar lainnya adalah tools universal yang sudah pasti ada dan akan kita temui pada setiap aplikasi editing video manapun Yang kita butuhkan adalah bagaimana memahami logika editing Nah, setelah menyaksikan video sebelumnya pasti di benak teman-teman ada yang bertanya Bagaimana cara membuatnya? Jawabannya adalah secara garis besar proses editingnya terletak pada teknik layering, cutting, dan masking Lalu bagaimana menerapkan logika editing tersebut pada KineMaster? Sebelum kita bahas lebih jauh kita bumper dulu Berikut adalah video mentahan yang akan kita edit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelum menuju pada tahap post processing bagian penting yang kita butuhkan pada video tersebut adalah Yang pertama Footage Background yaitu video tanpa objek yang telah kita rekam dengan latar tempat yang sama atau sebut saja dengan istilah background status Yang kedua Footage yang berisi objek yang sedang melemparkan jaket Yang ketiga Footage yang berisi objek jaket yang telah dilemparkan Yang keempat Footage objek setelah jaket dilemparkan Yang kelima adalah footage yang terakhir yaitu footage dengan adegan objek sedang melompat secara acak Kelima footage inilah Nantinya yang akan kita olah dengan menggunakan teknik layarin dan masking Proses awal yang akan kita lakukan adalah membuat layer background Karena background yang kita butuhkan adalah gambar yang statis Maka kita cukup mencari frame tanpa objek pada video yang telah kita sediakan sebelumnya Lalu kemudian kita screenshot Setelah itu footage yang telah kita sediakan Kita import kembali Lalu kita duplikat menjadi dual layer utama Terima kasih telah menonton! Kedua layer ini kita cut menjadi beberapa bagian Yaitu adegan saat ingin melempar jaket Adegan saat jaget telah dilempar Adegan ketika jaget kembali dipakai Terima kasih telah menonton! 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 Dan adegan saat melompat secara random Terima kasih telah menonton! 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 Setelah semua footage telah kita tetap sesuai dengan urutan tersebut Kita akan membuat adegan teleport ke jaket dengan menambah efek bayangan Terima kasih telah menonton! 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 satu atau dua frame saja. Screenshot kita lakukan secara acak pada adegan loncatan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Agar video yang telah kita render lebih smooth, maka pada tahap ini kita menambahkan efek kamera shake dengan menggunakan keyframe. Selamat menonton! 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 Pada tahap selanjutnya, tinggal tambahin soundtrack sesuai dengan tema atau selera teman-teman. Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!